Harga beras yang melonjak sejak November 2022 di pasaran terus berlanjut hingga Februari 2023. Menurut Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, dalam jumpa pers di Banten pada Jumat 10 Februari, hal tersebut dikarenakan beras impor bulog di Oplos oleh Oknum yang tidak bertanggung jawab. Lataran beras impor bulog memiliki kualitas premium namun dengan harga medium. Berdasarkan data dari laman resmi Pusat Informasi Harga Pangat Strategis Nasional pada 10 Februari 2023, harga beras tertinggi di pasar tradisional berada di Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai Rp17.000 per kilogram. Sementara harga terendah terjadi di Sulawesi Tengah dengan harga Rp10.700 per kilogram. Sedangkan untuk harga beras tertinggi di pasar modern terdapat di Provinsi Sumatera Barat yang mencapai Rp18.450 per kilogram. Harga terendah terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Rp10.850 per kilogram. Harga tersebut masih lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang didetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp9.450 per kilogram. Untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat, pada Desember 2022 pemerintah akhirnya melakukan kebijakan impor beras. Total 500 ribu ton beras diimpor pemerintah dari empat negara yaitu Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Pakistan. Selain mengimpor 500 ribu ton beras dari empat negara, pemerintah juga melakukan operasi pasar dengan mendistribusikan beras bulok ke retail-retail modern. Dan salah satunya adalah Transmart yang memasuk beras bulok dengan harga Rp62.300. Nah, bagaimana tanggapan dari masyarakat dan sudah maksimalkah proses pendistribusian dari beras bulok sendiri? Masyarakat menilai kebijakan bulok untuk melakukan operasi pasar dengan memasuk beras ke pasar retail modern merupakan hal tepat. Namun masyarakat berharap harga beras di pasaran bisa segera turun dan stabil. Pasti sih menurut saya kenapa bisa naik itu pasti ada faktornya gitu ya. Jadi harapannya kalau sebagai ibu-ibu pastinya nggak naik gitu. Tapi kalau itu memberikan pengaruh ke ekonomi negara kita gitu ya, kita mau gimana kita ikut aja gitu loh untuk kenaikannya. Tapi sih kalau bisa jangan tinggi-tinggi banget. Pendistribusian beras bulok ke pasar retail modern diharapkan mampu menghindari terjadinya pengoplosan beras. Beberapa pasar retail modern pun menjadi target distribusi sebagai operasi pasar. Transmart merupakan salah satu pasar retail modern yang mendapat pasokan beras bulok sejak 2018. Namun pasokan sempat dihentikan lantaran permasalahan distribusi dan produksi. Vice President Corporate Communication Transmart Satria Hamid menyampaikan sebanyak 60 ribu ton beras bulok kualitas premium dipasok perbulannya ke semua retail Transmart di Indonesia. September 2022 beras yang diproduksi bulok ada di kita ya. Dengan klasifikasi beras premium. Kalau disebut harga cenderung stabil ya, menggantikan aturan pemerintah gitu. Yang saat ini pun juga dijual dengan harga terjangkau seharga 62.300 seperti itu. Kalau saya perhatikan itu tetap sama harganya. Sementara terkait beras bulok kualitas medium yang hingga saat ini belum dipasok oleh bulok, pihaknya berharap akan segera mendapatkannya pada bulan Ramadan mendatang. Menanggapi hal tersebut, dirot perung bulok Budi Waseso hingga saat ini belum memberikan kepastian kapan beras bulok kualitas medium akan dipasok ke seluruh pasar retail modern. Namun dirinya memastikan bahwa beras bulok kualitas medium hanya akan dipasok ke seluruh pasar retail modern dan dijual dengan kemasan 5 kg. Tugas kita untuk operasi pasar, ya targetnya kepada masyarakat, konsumen, bukan untuk diborong-borong retail, ya kan, diborong-borong secara curah boleh. Tapi ya untuk kepentingan harian masyarakat, jadi itu makanya dikemasnya 5 kg-an. Di karungnya juga ada tertera harganya kan, jadi gak bisa dimorongkan untuk mainan itu. Kemarin kan begitu kita lonceng di format kemarin, itu berlaku terus di Indonesia di jajaran retail-retail yang ada di seluruh Indonesia. Pendistribusian beras ke pasar retail modern dengan kemasan 5 kg menjadi langkah preventif bulok terhadap adanya mafia beras yang sengaja menaikkan harga beras untuk kepentingan pribadi. Nantinya, beras bulok kualitas medium yang akan didistribusikan ke pasar retail modern dipatok sesuai dengan harga eceran tertinggi, yaitu 9.450 rupiah per kilogramnya. Roval Zakwan, Fajar Bolivia, Jakarta